Oke, baik, sekarang kita mulai kuliah kita hari ini. Hari ini kita masuk kepada pembahasan tentang metodologi penelitian. Kalau yang pekan lalu, kita membahas konsep dasar penelitian di mana di pekan kemarin kita melihat jenis-jenis penelitian, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan dengan penelitian. Dengan penelitian kita bisa melakukan banyak hal, diantaranya bisa untuk mengkata... Selain itu bisa juga untuk eksplanasi, deskripsi, forecasting, dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada metodologi penelitian di mana di dalamnya kita akan membahas tentang langkah-langkah yang akan kita lakukan sesuai dengan jenis penelitiannya masing-masing. Oke, kita lihat definisinya metodologi penelitian. Ada beberapa definisi metodologi penelitian. Yang pertama adalah yaitu metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Jadi, karena metode ini adalah metode ilmiah, jadi jangan lupa bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi atas sebuah masalah. Maka untuk penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang tahapannya sudah baku. Sehingga kita sebut dengan metodologi penelitian, langkah-langkah tadi itu. Nah, kemudian metode ilmiah juga merupakan dasar penyusunan rancangan penelitian. Jadi, setiap penelitian itu harusnya disusun berdasarkan rencana tertentu. Jadi, kita buat planning supaya perjalanan penelitian kita menjadi lebih efektif. Lebih efektif, hatinya sesuai targetnya, kemudian biaya juga tidak membengkar, dan sebagainya. Itu harus ada perencanaan, harus ada perancangan. Nah, ini dibuat berdasarkan metodologi penelitian. Nah, yang berikutnya adalah metodologi penelitian merupakan penjabaran dari metode ilmiah secara umum. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah detilnya dari metode ilmiah yang kita gunakan dalam penelitian. Silahkan slide berikutnya. Next. Ada beberapa aspek dalam pemilihan metodologi penelitian. Jadi, karena metodologi penelitian itu ada beberapa macam, maka kita harus memilih salah satu mana yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Nah, apa pertimbangannya? Ada dua hal, yaitu apa tujuan penelitian kita, dan kemudian sifat masalah yang diselesaikan bagaimana di sana. Nah, dua hal inilah yang akan menjadi dasar kita menentukan metodologi penelitian mana yang akan kita ambil, yang akan kita gunakan pada penelitian kita. Lanjut. Nah, di sini kita lihat dulu beberapa aspek yang digunakan dalam menyusun rancangan penelitian. Pertama adalah cara peningkatan apa yang digunakan, metode apa yang dipakai, kemudian strategi apa yang kiranya paling efektif di sana. Nah, sehingga ketika kita menyusun rancangan penelitian, kita mengusun planning, perencanaan, dan sebagainya, maka ada aspek yang perlu kita pertimbangkan. Di antaranya adalah tentang cara pendekatannya, metode yang digunakan, dan strategi apa yang paling efektif. Lanjut lagi. Nah, kita di sini. Ini adalah sebagian dari jenis penelitian yang pernah kita bahas kemarin, yang nanti akan kita lihat metodologi penelitiannya. Jadi ada penelitian historis, deskriptif, perkembangan, penelitian kasus, dan penelitian lapangan, kemudian penelitian korelasi. Selanjutnya ada eksperimental dan penelitian tindakan. Lanjut ke berikutnya. Silahkan lanjut, Mubarak. Oke, kita lihat yang pertama. Untuk penelitian historis. Kita ingat dulu tujuan dari penelitian historis yang sebelumnya. Di slide sebelumnya, Mubarak. Nah, tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau yang secara sistematis dan objektif. Karena sesuai namanya, historis adalah sejarah, maka penelitian yang jenisnya historis, yaitu penelitian yang sejarah ini, maka dia bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau. Misalnya, tentang kerajaan di Sunda, seperti apa, sejarahnya. Maka kita lakukan penelitian historis di sana. Cuma syaratnya harus sistematis dan objektif di sana. Tidak boleh berpihak pada salah satu pandangan yang subjektif. Kemudian dilakukan dengan cara-cara mengumpulkan data, mengevaluasinya, memverifikasi, serta mensintesakan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Jadi, data-data yang digunakan di sini harus dicek tentang keasliannya, tentang keakuratannya, sehingga itu menjadi bukti-bukti yang menjadikan kesimpulan kita semakin kuat. Lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat ciri-ciri dari penelitian historis. Data yang diolah biasanya data yang diobservasi oleh orang lain. Yang disebut dengan data sekunder. Jadi, data yang kita gunakan kebanyakan adalah bersumberkan dari literatur yang telah dibuat oleh orang lain. Karena biasanya kita tidak mengalami sendiri tentang sejarah masa lalu. Sehingga kebanyakan kita membaca dulu apa yang telah ditulis orang tentang sesuatu yang terkait dengan pelitian kita. Itu disebut dengan data sekunder. Kalau data primer, itu adalah data yang kita dapatkan sendiri. Nah, syaratnya apa untuk data sekunder ini? Pertama, tentang keasliannya. Ini harus benar-benar diperiksa apakah betul-betul asli dokumentasinya. Kemudian, ketepatannya atau akurasinya. Kemudian, sumber datanya. Apakah terpercaya atau tidak di situ. Maka ketiga hal inilah yang perlu kita perhatikan dalam kalau kita menggunakan data sekunder. Bagaimana kalau menggunakan data primer? Kalau mungkin ada, misalnya, itu sangat bagus kita gunakan. Maka harus diprioritaskan. Maksudnya adalah kita mencari langsung sendiri datanya. Jadi, misalnya, kita melakukan survei untuk melihat peninggalan candi-candi di Jawa Barat yang terkait dengan kerajaan Pacejaran, misalnya, dan sebagainya di situ. Itu, kalau kita sendiri yang melakukannya, maka itu disebut dengan data primer. Dan itu kalau ada, maka harus diprioritaskan. Nah, untuk memeriksa bobol data atau kualitas data, itu perlu dilakukan dengan kritik internal dan eksternal. Maksudnya apa kritik internal? Kritik internal adalah fokusnya kepada penelitinya di sana. Yaitu dengan cara menguji motif penelitinya. Apa motif dari penelitinya dalam meneliti itu? Apakah ada kepentingan politis, ada kepentingan yang lain, ataukah dia objektif? Termasuk kejujuran dari penelitinya. Kemudian, keterbatasan beli dalam pengumpulan data. Ini sangat diperlukan, karena ini akan berpengaruh pada kualitas data yang dikumpulkan. Kemudian, diperiksa juga dengan kritik external, yaitu terkait dengan datanya di sini. Maka di sini, kalau kritik external, kita bicara masalah relevansi datanya. Apakah relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Demikian juga keaslian dan keakuratan data itu sangat penting. Maka kalau kita menggunakan sumber data sekunder, atau yang digunakan dalam penelitian historis ini, data yang dikumpulkan diperiksa tentang kualitasnya dengan melakukan kritik internal dan eksternal ini. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana langkah-langkah penelitian historis? Yang pertama, kita mendefinisikan masalah. Jadi, harus ada masalah yang selalu apa yang akan kita teliti di sana. Kemudian, tujuannya apa penelitiannya? Serta hipotosis jika ada. Hipotosis adalah dugaan-dugaan. Misalnya, oh, misalnya kerajaan penjajaran didirikan di daerah ini dengan hubungan masyarakat dan sebagainya. Itu adalah hipotesis. Nanti hipotosis ini akan dibuktikan kebenarnya melalui penelitian itu. Apakah betul atau tidak dihipotesisnya. Setelah itu, kita mengumpulkan data, baik primer maupun sekunder. Nah, setelah datanya terkumpul, maka kita evaluasi dengan kritik internal dan eksternal tadi. Bagaimana kualitas data itu? Setelah itu, kita tuliskan laporan. Nah, seperti itu untuk langkah-langkah penelitian historis. Jadi, ini adalah metodologi penelitian untuk yang jenisnya historis. Definisikan masalah, merumuskan tujuan dan hipotesis, kumpulkan data primer sekunder, evaluasi data dengan kritik internal dan eksternal. Baru kita tuliskan laporan. Lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat contoh dari penelitian historis. Misalnya ada sebuah penelitian dengan judul studi mengenai praktek ikon, petani cengkeh di daerah pedesaan Jawa Tengah. Praktek ikon ini adalah kita menjual buah-buahan, tetapi pada belum-belum masa panennya begitu. Misalnya diperkirakan bulan depan sudah mulai panen. Nah, sekarang sudah dijual. Mungkin biasanya para tenggulak-tenggulak. Sehingga sebelum panen sudah dijual duluan. Biasanya lebih murah harganya. Nah, ketika kita mengambil penelitian dengan judul seperti ini, maka kita lihat tujuannya apa ini? Oh, misalnya untuk memahami dasar-dasarnya di waktu yang lampau seperti apa? Bagaimana praktek ikon pada masa lalu? Kemudian diuji apakah sistem ikon masih relevan dengan masa sekarang? Masih dibagi enggak sekarang oleh masyarakat? Kemudian menguji juga apakah nilai-nilai sosial tertentu serta solidaritas memainkan peran yang penting dalam perbaikan dan ekonomi di pedesaan. Jadi, dihubungkan dengan kondisi sekarang. Seperti itu. Lanjut ke yang berikutnya. Kita masuk ke penelitian yang kedua. Deskriptif. Tujuan adalah untuk membuat penggambaran. Jadi, deskriptif itu kata kuncinya penggambaran di sini. Menggambarkan secara sistematis tentang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat pada suatu objek penelitian tertentu. Jadi, di sini kita menggambarkan secara sistematis tentang objek penelitian. Lanjut ke berikutnya. Bagaimana ciri-cirinya? Kita lihat di slide berikutnya. Next. Oke. Ini adalah ciri-ciri penelitian deskriptif. Pertama, yang perlu diperhatikan adalah bahwa penelitian deskriptif ini tidak ada pengujian hipotesis. Jadi, tidak ada pengujian hipotesis. Tidak ada peramalan, dugaan. Tidak ada pencarian implikasi hubungan antar variabel penelitian. Jadi, kalau ada beberapa variabel, maka di penelitian ini tidak perlu dicari hubungannya antara variabel satu dengan yang lainnya. Kemudian, ciri kedua adalah dia memerlukan data yang benar-benar representatif atau mewakili objek penelitian. Maka, di sini peran data sangat penting di penelitian deskriptif ini karena untuk menggambarkan sesuatu objek penelitian, maka kita harus didukung dengan data-data yang berkualitas. Kemudian, proses penelitian sampel penelitian harus hati-hati. Nah, seringkali penelitian deskriptif ini disebut juga dengan penelitian survei karena datanya kita dapatkan dengan cara-cara melakukan survei. Lanjut ke langkah-langkahnya di slide berikutnya. Next. Nah, ini adalah langkah-langkah pokok pada penelitian deskriptif. Langkah pertama adalah kita definisikan tujuan secara jelas dan spesifik. Kemudian, merancang metode pendekatannya bagaimana caranya, data apa saja yang akan digumpulkan, bagaimana cara pengumpulan datanya, alat apa yang digunakan untuk mengumpulkan data, siapa sumber datanya, kemudian siapa yang bertugas mengumpulkan data, dan sebagainya. Nah, karena biasanya kita lakukan survei di sini, itu biasanya respondennya cukup banyak, sehingga tidak sangat sulit dilakukan oleh kita sendiri. Karena kita terbatas, maka biasanya dibantu oleh tim yang melakukan survei untuk mengumpulkan datanya di sana. Sehingga kita perlu melatih tim surveinya untuk menjelaskan data apa saja yang kita inginkan, kemudian diberi bekal dengan misalnya POMGOSENER dan sebagainya. Maka setelah dirancang metode pendekatannya, dilakukan pengumpulan data, maka tim surveinya bergerak ke lapangan untuk mengumpulkan data yang sesuai yang direncanakan. Setelah itu baru dituliskan laporan berdasarkan dari data yang terkumpul tadi. Langkah, silakan berikutnya. Contohnya. Nah, ini misalnya contoh penelitian deskriptif, misalnya studi mengenai kebutuhan tenaga kerja dalam bidang komputer tahun 2000. Maka di sini kita bisa misalnya melakukan survei ke perusahaan-perusahaan yang ada misalnya di daerah Bandung, Cimahi tentang kebutuhan dari tenaga kerja di bidang komputer. Seberapa besar di perusahaan mereka dibutuhkan tenaga kerja di bidang komputer. Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung, Cimahi cukup banyak, maka perlu ada tim yang melakukan survei berkunjung ke pabrik-pabriknya, ke perusahaan-perusahaannya untuk melakukan survei kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Seperti itu. Atau contoh yang lain, survei mengenai pendekatan pendapat umum mahasiswa untuk menilai sikap terhadap perencanaan perubahan kurikulum. Misalnya di Volta PDC mau dilakukan perubahan kurikulum karena adaptasi program kampus merdeka misalnya. Maka setelah akademik menentukan kurikulum, ingin dilihat bagaimana respon perubahan kurikulum terhadap itu bisa dilakukan dengan untuk berubah kepada para mahasiswa tadi. Silahkan slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Kita masuk ke yang berikutnya, pelintian perkembangan. Tujuan dari pelintian perkembangan adalah untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan atau perubahan suatu objek atau gejala sebagai fungsi waktu. Jadi yang di tujuan dari pelintian ini karena perkembangan ya. Perkembangan artinya dia menyelidiki pertumbuhan atau perkembangan atau perubahan suatu objek dari waktu ke waktu sampai waktu tertentu yang ditentukan berapa lama. Ada pun ciri-ciri dari pelintian perkembangan adalah karena dia mengamati perkembangan dari suatu objek maka pelintian pengamatannya dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Dia mengamati dari waktu ke waktu atau dapat juga dilakukan secara longitudinal fungsi waktu maupun cross-seksional. Bisa dari fungsi pertumbuhannya, bisa dari fungsi waktunya. Next, ke slide berikutnya. Nah, ini langkah-langkah pokok yang kita lakukan pada pelintian perkembangan. Yang pertama, kita definisikan masalah dan merumuskan tujuan. Kemudian setelah itu, kita lakukan studi pustaka terkait dengan topik pelintian yang kita lakukan. Kemudian merancang metode pendekatannya, bagaimana cara pengumpulan datanya, dari waktu ke waktu, bagaimana pengamatannya, misalnya apa yang diamati pada punya apa saja di situ, maka setelah itu semua sudah siap, maka kita lakukan pengumpulan data. Jadi, dalam pengumpulan data, kita langsung mengamati objek yang diteliti dari waktu ke waktu, sesuai rencana. Setelah didapatkan datanya, kita evaluasi, setelah itu kita susun laporan tentang hasil evaluasi. Selain berikutnya, kita lihat contoh dari pelintian perkembangan. Misalnya, studi mengenai perkembangan tingkah laku anak umur 0-10 tahun. Di sini kita meneliti bagaimana perkembangan perilaku seorang anak dari usia 0 tahun sampai 10 tahun. Kemudian studi mengenai pengaruh bantuan dana BLT, misalnya BLT pada peningkatan ekonomi perdesaan. Maka di situ kita mengamati tentang ekonomi masyarakat dari sebelum ada BLT sampai ada BLT, kemudian setelah BLT diberikan seperti apa, diamati perkembangannya dari waktu ke waktu. Atau contoh yang lain, misalnya penelitian mengenai pengaruh kepersetahan KB pada peningkatan angka kematian. Ada enggak bagaimana suatu masyarakat yang kepergem KB dari yang belum mengikuti, kemudian mengikuti, bagaimana perkembangannya terhadap peningkatan angka kematian. Seperti itu. Next ke penelitian yang berikutnya. Silakan, next. Nah ini kita lihat penelitian kasus dan penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, baik itu individu, kelompok, tembaga, atau masyarakat di sana. Ciri-cirinya adalah, pertama, objek penelitian berupa unit sosial tertentu. Jadi, unit sosial tertentu bisa berupa individu, bisa kelompok, bisa lembaga, masyarakat, dan sebagainya. Kemudian sampel yang diambil sedikit, tapi variabelnya banyak. Jadi, kalau misalnya kita meneliti sebuah kelompok masyarakat, mungkin yang diambil sampelnya cuma beberapa orang. Tapi variabelnya cukup banyak yang diamati pada sebuah objeknya. Kemudian, ciri berikutnya, kesimpulannya terbatas pada unit sampel tertentu. Tidak dapat digeneralisasi kepada tingkat yang lebih luas, tingkat populasinya. Jadi, kalau kita menyimpulkan dari sampel dari sebagian masyarakat tadi, maka kesimpulannya tidak bisa diperluas atau digeneralisasi kepada tingkat masyarakat secara umum tadi. Naik ke slide berikutnya. Silakan kita lihat langkah-langkah dari penelitian kasus dan penelitian lapangan. Langkah pertama adalah merumuskan tujuan yang akan dicapai apa. Tujuannya. Kemudian, merancang metode pendekatannya. Bagaimana cara data yang digumpulkan apa saja. Bagaimana pendekat mencari datanya dan sebagainya. Setelah itu, mengumpulkan data. Di lapangan tadi. Kemudian, mengorganisikan data dan informasi menjadi sebuah rekonstruksi yang terpadu. Sehingga mempunyai makna, mempunyai arti terhadap topik yang dimaksud. Setelah itu, baru menyusun laporan dan mendiskusikan hasilnya. Jadi, sepertinya langkah-langkah pokok pada setiap penelitian itu mirip-mirip ya. Atau bisa dikatakan hampir sama. lanjut ke contoh penelitian lapangan. Silahkan. Next. Lanjut. Mubarak. Ini adalah contoh penelitian kasus dan penelitian lapangan. Misalnya, studi lapangan mengenai kebudayaan petani melayan di wilayah pesisir. Jadi, di sini, kita mengamati kondisi masyarakat atau kebudayaan masyarakat di daerah pesisir yang berprofesi sebagai petani dan melayan di sana. Jadi, kita langsung terjun kepada masyarakat. Tentu saja yang diambil datanya tidak seluruh masyarakat yang ada di daerah pesisir. Mungkin sampelnya sebagian. Tapi, tadi diingat bahwa hasilnya tidak bisa digeneralisir kepada keseluruhan populasi. contoh yang lain misalnya studi kasus mengenai kehidupan anak-anak jalanan di kota Bekasi. Maka, yang kita ambil sampel adalah beberapa anak saja, tapi metode variabel pengamatannya cukup banyak. Seperti itu. Contoh yang lain misalnya penelitian tentang top tipologi pedagang kaki lima di sekitar jalan Cianjuan. Maka jelas yang akan kita mati hanya para pedagang kaki lima saja. Lanjut ke berikutnya. ini adalah penelitian korelasional hubungan. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan atau relasi antara variabel-variabel dalam penelitian. Jadi, tujuan utamanya seperti nama penelitiannya korelasional, maka bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Ciri-cirinya adalah cocok digunakan jika variabel yang diteliti rumit dan tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen. Jadi, tidak bisa dimanipulasi atau dikontrol. Maka, menggunakan metode ini. Kemudian, memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistis. variabelnya bisa diukur begitu. Variabelnya bisa diukur, kemudian bisa diketahui saling hubungan antara variabelnya dengan yang lain pada kondisi yang realistis. Yang ketiga, output dari penelitian ini adalah taraf atau tingkat tinggi rendahnya hubungan dan bukan pada ada atau tidaknya hubungan. jadi bukan melihat ada atau tidak hubungan antara variabel tetapi cenderung kepada tingkat keterkaitannya, tingkat hubungannya apakah tinggi atau rendah antara variabel dalam penelitian tadi. Kemudian, kadang-kadang pola hubungannya sering tidak menentu atau kabur. Tidak jelas pola hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Biasanya juga seperti itu, tapi sering juga jelas. kemudian sering memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih atau dipaksakan. Jadi, semua data yang ada kita masukkan untuk diolah. Kemudian dapat digunakan untuk meramalkan variabel terentu berdasarkan variabel bebas. Jadi, karena variabel yang tadi banyak, maka ada beberapa variabel yang bisa diprediksi seperti polanya. Kita lihat langkah-langkahnya di slide berikutnya. Next. Ini adalah langkah-langkah pokok pada penelitian korelasional. Pertama, kita definisikan masalah, kemudian melakukan studi pustaka, kemudian merancang cara pendekatan untuk pengumpulan datanya. Setelah itu dilakukan pengumpulan data, setelah itu kita analisis datanya dan kita buat interpretasi. baru menyusun laporan. Kita lihat contoh dari penelitian korelasional di slide berikutnya. Next. Ini contoh penelitian korelasional. Misalnya, ada sebuah penelitian dengan judul studi analisis faktor-faktor yang mempengarai prestasi akademik mahasiswa. Nah, maka di sini untuk yang judul pertama ini, kita misalnya mengangkat beberapa variable atau faktor-faktor yang kira-kira atau mungkin berpengaruh pada prestasi akademik. Entah cara belajar misalnya, kemudian peran dosen barengkali, atau tantangannya berupa rasa malas mungkin, atau media sosial mungkin ada pengaruhnya, atau game barengkali. itu kita faktor-faktor yang kita kumpulkan, kita survei kepada mahasiswa terhadap kualitas atau prestasi akademik. Nanti kita lihat bagaimana hubungan antara para berpengaruh tadi. Contoh berikutnya, hubungan antara skor tes masuk peguruan tinggi dengan indeks prestasi. Nah, ini kita survei setiap mahasiswa, berapa nilai skor masuknya, tesnya berapa, kemudian IPK-nya berapa dari sementer 1 sampai dia berada sekarang di kampus. Apakah ada hubungan tidak antara skor termasuk dengan IPK-nya? Contoh yang lain, misalnya peramalan tingkat permintaan barang berdasarkan tingkat harga barang. Nah, ini perlu dilakukan misalnya harga sekian, kira-kira berapa pebelinya, kalau dinaikkan berapa, nanti dilihat relasinya antara variable-variable tadi. lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini penelitian eksperimental. Tujuan adalah untuk menyelidiki hubungan sebab-akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental suatu kondisi atau perlakuan, kemudian membandingkan dengan kelompok eksperimental yang tidak dikenai perlakuan. Jadi, ada dua objek yang diteliti, yang satu yang diberi perlakuan tertentu, yang lainnya tidak, kemudian kita lihat bagaimana dampaknya perlakuan tadi terhadap yang diberikan dan yang tidak bagaimana. Itu nanti bisa kita lihat. Itu eksperimental. Ada pun langkah-langkahnya adalah kita melakukan survei kepustakaan atau studi pustaka, identifikasi dan definisi masalah, kemudian merumuskan hipotesis sesuai dengan studi pustaka kita, kemudian mendefinisikan pengertian dasar dan variable-variable utama, kemudian menyusur rancangan penelitian, kemudian melakukan eksperimen di sana. Di sini dilakukan eksperimen dengan tadi memberikan perlakuan pada suatu objek yang lainnya tidak, kemudian mengorganisikan hasil eksperimen, jadi setelah diberi perlakuan, diamati dampaknya, apa pengaruhnya, dan sebagainya. Kemudian dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis, setelah itu interpretasi penelitian, dan menyusun laporan. Ini langkah-langkah untuk penelitian eksperimental. Contoh penelitian eksperimental adalah pengaruh penambahan dosis pupuk A terhadap peningkatan hasil penempat di. Maka kalau contoh ini, topik ini, kita punya dua objek misalnya lahan yang ditanam padi, yang satu diberi pupuk A dengan dosis tertentu, yang lainnya tidak diberi pupuk. Nanti kita lihat bagaimana hasil eksperimental dengan melihat hasil panen dari kedua lahan yang diberi pupuk sama yang tidak. Lanjut ke slide berikutnya. Next. Oke, kita masuk ke penelitian tindakan atau action research. Research ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru atau produk pengetahuan yang baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia aktual atau di lapangan. Jadi tujuannya untuk mengembangkan cara dari metode yang ada dikembangkan kemudian menggunakan pendekatan baru atau tentang pengetahuan baru yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Caranya adalah dengan penerapan langsung di lapangannya. ciri-ciri dari penelitian tindakan ini adalah dia langsung praktis dan langsung relevan dengan situasi aktual di lapangan karena langsung diterapkan langsung di lapangan sehingga hasilnya juga di lapangan. Yang kedua dia menyediakan kerangka kerja yang sistematis yang teratur untuk memecahkan masalah dan perkembangan baru yang lebih baik. Jadi penelitian tindakan ini bisa memberikan hasil yang lebih baik dari situ. Kemudian dia fleksibel dan adaptif memperbolehkan perubahan-perubahan selama masa penelitian. Jadi ketika dari perencanaan ada yang berbeda dengan di lapangan misalnya maka boleh dilakukan adaptasi atau adaptif di situ. Dia fleksibel tidak mesti kaku seperti yang direncanakan tapi akan disesuaikan dengan kondisi di lapangannya. Kemudian dia tidak selalu menuntut adanya hipotesis dan kontrol variabel. Lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat langkah-langkah dari penelitian tindakan. Next. Langkah-langkahnya adalah pertama kita definisikan masalah dan menetapkan tujuan. Setelah itu kita lakukan studi pustaka. Lanjut dengan merumuskan hipotesis atau strategi pendekatan yang spesifik. Setelah itu kita rancang penelitian dan menjelaskan prosedur-posedur setelah kondisinya. Kemudian menentukan kriteria evaluasi dan teknik pengukuran untuk umpan balik. Setelah itu dilakukan eksperimen yaitu tindakan di lapangannya. Kemudian setelah itu dianalisis data evaluasi dan menyusun laporan. Lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat contoh dari penelitian tindakan. Misalnya ada penelitian dengan judul penelitian di bidang pemanfaatan teknologi komputer. Di sini langsung kita akan menerapkan di lapangan misalnya teknologi komputer baru apakah dia bisa mengatasi masalah yang ada di objek penelitiannya. Misalnya penelitiannya di sekolah barangkali. Di sekolah sekarang ada masalah misalnya murid tidak bisa datang ke sekolah sehingga tidak bisa ujian langsung. Maka bagaimana dengan ujian online misalnya seperti itu. Maka langsung diterapkan kepada objek masing-masing. Contoh yang lain misalnya penelitian mengenai program penjagaan kecelakaan lalu lintas bagi pengemudi dengan cara pelatihan atau pendidikan bagi pengemudi sehingga langsung diterapkan kepada para pengemudinya baik teori maupun praktek. Contoh ketiga misalnya pemberdayaan tenaga putus sekolah pada kewirausahaan. Jadi langsung pada objek penelitian berupa tenaga putus sekolah untuk dilatih kewirausahaan. Lanjut ke slide berikutnya. Next. Nah itu tadi adalah berbagai jenis penelitian yang sering kita temui di masyarakat. Lalu bagaimana dengan penelitian di bidang komputer? Karena kita lebih fokus kepada bidang ilmu komputer maka kita juga harus paham bagaimana metode penelitian yang nanti akan kita gunakan di penelitian kita atau di TA kita. Maka dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan kebanyakan untuk bidang ilmu komputer itu penelitiannya adalah tiga hal ini. Biasanya development membangun produk dari yang belum ada menjadi ada atau yang sudah ada dikembangkan fungsinya fitur-fiturnya diperbaiki kualitasnya dan sebagainya. Kemudian eksperimental percobaan tadi ya percobaan dengan melakukan eksperimen antara beberapa objek yang diteliti atau penelitian tindakan langsung di lapangannya langsung diterapkan di situ sehingga metode penelitian yang digunakan di bidang ilmu komputer kebanyakan tiga hal ini. Kalau tidak development biasanya eksperimental atau tindakan. dengan berkembangnya teknologi informatik atau komputer saat ini maka sangat mungkin dikembangkan metodologi baru yang lebih spesifik dalam bidang komputer. Misalnya metode pengembangan sistem informasi metode pengembangan perangkat lunak metode pengembangan perangkat keras. sudah pernah dapat itu belum mata kuliah RPL rekayasa perangkat lunak? Sudah pernah dapat? Sudah 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 ingat materi yang di RPL itu maka disitu pernah dibahas seharusnya tentang bagaimana metode pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa cara ada yang pakai V-cycle Siklus V disitu atau ada waterfall dan sebagainya. Itu merupakan metode yang khusus digunakan untuk pengembangan perangkat lunak atau situ informasi. Lanjut ke slide berikutnya. Silahkan next. Nah sehingga kesimpulannya adalah metodologi penelitian menggambarkan tahapan-tahapan dalam proses penelitian guna memencangkan masalah penelitian dari perencanaan hingga tercapainya tujuan penelitian. Jadi ini ya mudahnya atau sederhananya metodologi penelitian itu adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam proses penelitian sejak dari awal perencanaan hingga tujuan penelitian tercapai sampai selesai itu adalah metodologi penelitian apa langkah-langkahnya. Nah biasanya ketika rekan-rekan semua nanti diminta untuk membuat proposal penelitian maka harus bisa menggambarkan apa langkah-langkah yang akan dilakukan selama penelitian nanti dilaksanakan mulai dari perencanaan kemudian perancangan data apa saja yang akan dikumpulkan variable-nya apa saja kalau informasi database-nya apa saja kemudian ada tabel-nya apa field-nya apa di situ kemudian nanti bagaimana cara pengumpulan datanya dan seterusnya jadi metodologi penelitian menggambarkan tahapan-tahapan dalam proses penelitian untuk memuncahkan masalah kemudian yang kedua tidak ada suatu format yang bagus tentang metodologi penelitian tetapi setiap metodologi penelitian tidak terlepas dari kerangka metode ilmiah jadi memang tidak ditetapkan secara bagus bahwa metodenya seperti ini tidak seperti itu tapi semuanya tetap mengacu kepada kerangka metode ilmiah yang berikutnya pemilihan metodologi penelitian lebih tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan jadi mau ambil penelitian bagaimana apakah eksperimen apa development atau tindakan dan sebagainya tadi maka langkah-langkahnya atau penelitian metodologinya akan mengikuti dari jenis penelitian yang kita lakukan kemudian perkembangan ilmiah pengetahuan memungkinkan munculnya metode baru yang sifatnya mungkin perkembangan dari yang sudah ada yang disebut dengan dinamis jadi sangat mungkin ada metode-metode perkembangan atau penyempurnaan yang sudah ada karena adanya kemajuan teknologi sehingga ada hal-hal yang mungkin ada perubahan-perubahan next ya sampai disini barangkali dari rekan-rekan ada tanggapan ada pertanyaan menggak dipersilahkan terima kasih mubarak bisa ditutup slide-nya silahkan dari rekan-rekan ada komentar ada pertanyaan silahkan ada yang belum jelas biasanya kalau kita menyimak suatu penjelasan mudah ditengkap tapi nanti ketika implementasi kepada penelitian kita sendiri kalau kita misalnya menggunakan metode development misalnya maka menerapkan metode penelitian ini dalam penelitian kita itu yang perlu diuji dan biasanya awal-awal ada kesulitan dalam menerapkan metode penelitian walaupun sebetulnya tujuan dari metode penelitian adalah untuk memudahkan penelitian kita supaya lebih sistematis lebih terstruktur sehingga bisa selesai lebih tepat waktu bisa lebih efektif penggunaan sumber dayanya sehingga bisa selesai tepat waktu oke mungkin sebelum dilanjut dengan tanya-jawab saya absen dulu ya yang pertama Amirul Fadila ada Amirul hadir oke makasih Amirul Asyap Mahmud hadir Pak oke makasih Cahya Ramdhani hadir Pak oke makasih Dhani Setiawan hadir Pak hadir Pak Ika Prasetya Darmawan hadir Pak oke makasih Faisal Alif Ramadhan hadir Pak oke Faisal Ramadhani Sukandar hadir Pak terima kasih Hisham Arif terima kasih ya Pak hadir Pak ada Maura Maura tidak ada hadir Pak ada oke Muhammad Radisa hadir Pak oke Muhammad Ubarok ada hadir Pak hadir Pak oke makasih Safira Kusulma Wardani hadir Pak oke Sef Biagi hadir Pak oke Teddy Hidayat Teddy Hidayat ada ada ya Fia Das Pianti hadir Pak oke Wiwin Windarti hadir Pak oke Maulana Ibrahim Maulana Ibrahim nggak ada ya Aldinoval hadir Pak hadir Alvian Pratama ada Pak ada ramai sekali itu dimana itu hadir Pak oke ada yang belum dipanggil saya Pak Muhammad Bermansyah Apendi Muhammad Bermansyah Apendi udah tadi Bermansyah udah siapa lagi yang belum yang tidak ada Teddy Hidayat sama Maulana Ibrahim Febianto Ramdhani sebentar Febianto Ramdhani di kelas ini halo Febianto oh gitu konversi ya sebentar NIM-nya berapa Febianto Febianto NIM-nya berapa D111 Febianto baru masuk hari ini sebelumnya belum masuk ya oke udah masuk e-kulia belum belum oke nanti dikasih kontennya supaya bisa masuk oke selain Febianto siapa lagi yang belum disebut namanya udah semua ya baik silahkan barangkali ada tanggapan atau pertanyaan terkait dengan tadi mantri yang disampaikan kalau gak ada saya yang bertanya ya oke tadi misalnya ada salah satu penelitian yang disebut dengan penelitian perkembangan masih ingat apa tujuan dari penelitian perkembangan silahkan boleh dijawab di chat atau di open mic silahkan tujuan dari penelitian perkembangan ada yang mau menjawab silahkan ini pak penelitian terkait penyelidikan pola pertumbuhan gitu pak oke kata kunyinya pertumbuhan ya dari waktu ke waktu nah tadi di contohnya ada studi mengenai perilaku anak dari usia 0 tahun sampai 10 tahun gitu nah itu bagaimana itu apakah kita meliti mereka selama 10 tahun tuh dari usia 0 sampai usia 10 tahun atau bagaimana silahkan ada tanggapan enggak pak paling kayak mencari sampelnya aja pak jadi dicari setiap umurnya gitu pak maksudnya gimana maksudnya ada banyak anak-anak ya pak misalnya mungkin dari umur segini belum bisa menulis di umur berapa bisa menulis pertumbuhan yang gitunya mungkin pak dari segi bisa membaca atau apapun yang dari umur kecil kan sampai 10 tahun mungkin perkembangan baca nulisnya bakal berbeda gitu pak mungkin yang kayak gitu yang diamati objeknya seorang anak atau ada beberapa orang anaknya beberapa mungkin pak jadi bukan hanya satu orang diamati dari umur usia 0 sampai usia 10 tahun bukan gitu ya iya pak jadi paralel gitu pak jadi anak 0 tahun berapa 1 tahun berapa jadi kalau kita mengamati 10 tahun berarti kelamaan ya bisa habis waktunya maka untuk penjembatannya bisa menggunakan beberapa sampel yang usianya sesuai yang kita akan teliti dari bisa jadi membuatkan 10 orang anak atau mungkin 20 ya yang usianya 0 tahun 2 orang 1 orang 1 tahun 2 orang 3 tahun 2 orang dan seterusnya diteliti tentang perkembangan dari perilakunya misalnya cara menulisnya barangkali cara bicaranya dan sebagainya oke kira-kira seperti itu silakan dari rekan-rekan ada tanggapan atau pertanyaan mangga oke saya rasa masih bisa diikuti ya cuma nanti kita perlu melatih rekan-rekan untuk menerapkan metodologi penelitian ini dalam sebuah penelitian gitu ya tapi tugas formalnya nanti saja tapi rekan-rekan sudah bisa untuk mencoba melatih sendiri ketampilannya misalnya mengambil salah satu metodologi penelitian disesokkan dengan topik yang akan di peliti apa topiknya temanya apa nah kira-kira cocoknya menggunakan pelitian apa gitu ya kita coba disimulasikan di dirinya masing-masing sehingga punya pemahaman yang lebih dalam tentang metode pelitian yang kita bahas pada malam hari ini saya rasa itu pertemuan kita pada hari ini mohon maaf nih karena gangguan teknis tidak bisa pakai komputer oke cukup ya malam ini ya ya pak cukup pak oke terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan kita tetap selesai di kesehatan supaya bisa bersumpah lagi di kuliah kita pekan depan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum wabarakatuh sebelum ditutup diputup sama dulu ya oleh mubarak tolong dibantu share screenshotnya maka diaktifkan kameranya silahkan yang belum open kamera silahkan dibuka kameranya saya dimana saya 1 2 3 oke terima kasih sampai jumpa pekan depan assalamualaikum waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh roh saya can kapotorok selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.